Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini Mas Yaki mau bikin kue mochi ya bunda Ini cara bikinnya gampang banget, cocok banget Dijadikan alternatif untuk ide jualan di rumah ya bunda Bahannya sangat simple banget ya Rasanya enak dan lembut banget Untuk itu simak terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mas Yaki berikutnya Terima kasih Pertama kita siapkan 200 gram tepung ketan putih ya Kemudian masukkan 2 sendok makan penuh gula pasir Kemudian tambahkan juga Dengan Sedikit vanili Atau sejumput vanili Kemudian tambahkan juga Dengan sejumput garam Kemudian kita Larutkan dengan 300 ml susu cair ya bunda Nah susu ini bisa kalian menggunakan SKM Susu kental manis yang dilarutkan ya bunda Atau bisa diganti dengan santan Ini sesuai selera aja Atau kalian mau pakai air putih Biasa aja juga bisa Kemudian ini kita larutkan Ini agar lebih mudah Saya menggunakan balon wis aja ya bunda Agar cepat larutnya Kemudian kita akan Tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng ya Lalu kita aduk Sebentar sampai larut Jadi kuncinya Untuk mochi yang Hasilnya Kenyal Bagus Itu ada pada Susunya ya bunda Susunya jangan terlalu banyak Jadi Adonannya tidak terlalu encer ya bunda Nanti kalau pas dikukus Adonannya itu pas ya Kalau kalian pakai terlalu banyak Terlalu encer Jadinya gak bagus Adonannya ya bunda Kemudian untuk mempercantik Saya akan beri pewarna Warna merah ya bunda Saya disini mau pakai Warna yang soft Jadinya sedikit aja Pewarnanya Misalkan kalian pengen Warnanya gejreng Tinggal ditambahin Pewarna aja ya bunda Kita aduk Sampai tercampur merata Kalau sudah tercampur merata Seperti ini Kemudian kita pindah Ke loyang ya bunda Saya memakai loyang Gronis ukuran 30 cm Panjangnya Jangan lupa Untuk loyangnya Kita oles menggunakan Minyak terlebih dahulu ya Kemudian kita tuang Adonannya Dan ini boleh kita kukus ya bunda Nah saat adon tadi Saya sudah mengukuskan Kukusan seperti ini Kita kukus dengan waktu Kurang lebih 20 menit Menggunakan api sedang saja ya Saat proses pengukusan Saya akan bikin Untuk isianya ya bunda Siapkan 100 gram Kacang tanah sangrai Yang sudah disangrai ya Kacang tanahnya Kemudian kita tambahkan Dengan Sedikit garam Agak lebih gurih Kemudian kita tambahkan Dengan 3 sendok makan Gula pasir ya Untuk kemanisannya ini Sesuai selera aja Kemudian ini kita chopper Nah setelah dicopper Ini hasilnya ya bunda Ini masih berpasir Untuk teksturnya ya bunda Jadi misalkan kalian Pengen nanti Lebih lengket Kalian bisa Taruh sedikit Air ya bunda ya Nah jadi Teksturnya menggumpal Seperti ini ya bunda Kalau kalian Gak pengen dikasih air Juga gak apa-apa Ini masih selera aja Jadi teksturnya Menggumpal Seperti ini Nah kalau dicubit-cubit Bisa berbentuk Seperti ini ya bunda Atau misalkan Kalian pengen Dibikin pasta Seperti ini Juga boleh banget Ini caranya Dicopper Sampai benar-benar Halus ya Pas choppernya itu Taruh dengan Sedikit air ya Jadinya seperti ini Dia membentuk Pasta kacang Seperti ini ya Nah kemudian Ini nanti Kita sisikan Bisa kita gunakan Nah setelah 20 menit Dikukus Ini hasilnya bunda Jadi kalian nanti Diulenin aja ya bunda Kalian mau ulen sedikit-sedikit Atau langsung Semuanya itu Boleh banget ya bunda Nah ini Untuk ngulennya Kita menggunakan Tepung maizena Yang sudah disangrai ya bunda Jadi seperti ini Ini maaf Saya menggunakan Tangan kosong aja ya bunda Tanpa sarung tangan Yang penting Tangan kita sudah bersih Karena Saya pengen merasakan Tekstur adonannya ya bunda Kalau pakai Sarung tangan plastik itu Saya rasa itu kurang ya bunda Tapi gak apa-apa Ini sesuai selera aja Mau pakai sarung tangan Boleh Tidak juga boleh Nah Seperti ini adonannya Setelah diberi Dengan tepung Maizena sangrai ya bunda Dan ini boleh kita bentuk ya Jadi gak perlu terlalu Kencang banget Mengulennya itu Enggak Kalau saya Jadi cukup sampai Tercampur aja Seperti ini Kita ambil sedikit adonan Kita beri tepung Maizena sangrai Lalu kita pipihkan sedikit Kemudian kita beri Isian kacangnya ya Pasta kacangnya Seperti ini Selain pasta kacang Kalian bisa Ganti dengan coklat Atau yang lainnya Sesuai selera aja Jadi ujungnya Nanti dicubit-cubit aja Ya bunda Nah seperti ini Ini udah jadi Kita sisikan Lakukan semuanya Sampai selesai ya Jadi kalau setelah Dibulatin seperti itu Nanti kita bedakin lagi Dengan tepung Maizena sangrai ya bunda Agar hasilnya Lebih cantik ya Jadi setelah Dibulatin seperti ini Ini langsung Kita cubit-cubit Bagian ujungnya Kemudian kita bedakin lagi Dengan tepung sangrai itu Pokoknya gitu aja bunda Caranya ya Gampang banget ya Nah ini Nah ini cantik banget Setelah dibulatin Kita taruh di cupcakes Dan kita taruh di mica kecil-kecil Seperti ini Dan ini siap kita Setorkan ke pedagang-pedagang Ya bunda Gampang banget ya bunda Cara bikinnya Untuk teksturnya Ini lembut banget Kenyal Gak terlalu lembek ya bunda Karena dengan Takaran susu yang pas tadi Mantep banget Ini juga isiannya Mantep banget ya bunda Kombinasi dengan Mochinya Jadi dimakan bareng itu Gurih, manis Legit, lembut Jadi satu Pokoknya mantep banget ya bunda Nah bunda Sekian dulu ya Video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sungguh Dadah Dadah